Terima kasih telah menonton! Halo para gamers, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, dimudahkan riskinya, dimudahkan segala urusannya. Kali ini gue mau bahas gameplay Nana bersama para publik yang saat ini sudah reset season dan kembali ke tier badak. Tanpa berlama lagi, kita langsung masuk ke intronya. Gameplay diawali dengan Nana bersama para publik memasuki Land of Dawn. Di sini Nana sudah ada di mid melawan Cecil, kita langsung ambil skill 2. Kenapa kita ambil skill 2? Karena supaya Cecil ini ribet. Kita deketin aja nih kalau lawan Cecil, kita deketin basic attack, basic attack. Kita santai aja dulu basic attack. Cecil yang mulai panik, panik dia menjauh. Nah kita skill 2 lagi, dia stack dia akan jauh. Maksudnya jarak stack dia itu kan jauh. Jadi kita deketin aja. Oke, kita lihat di sini ada Marsha ingin mengganggu bahwa Hanzo. Tapi kita clear dulu minan kita. Santai dulu, santai dulu ya. Marsha apakah akan mengganggu lagi? Oh tidak, Marsha lebih milih cabut. Nah di sini kalau gue langsung ambil build pertamanya itu, ini dulu ya, lollipop ya. Nah kita langsung deketin lagi Cecilnya, deketin Cecilnya. Cecil akan bingung dia, karena jarak stack dia jauh. Nah kalau udah sekarat kini, kita bisa pake Flameshot aja. Oh tapi tidak kena, skill 1 kena. Kalau kayak gini tuh di first bloatin tuh di emote-emote dulu guys. Jadi biar bikin kesel. Sekarang udah ada Cecil bersama Karina lagi. Kita kalau bisa deketin dulu, tapi Cecil kayaknya udah belajar. Agar tidak terlalu dekat sama kita. Tapi dia kena, kita ulti langsung saja skill 1. Flameshot, mati lagi guys. Nah jadi kalau lawan Cecil tuh enaknya kayak gitu guys. Kita deketin aja, jangan terlalu jauh-jauh. Karena kalau jauh-jauh, enak tadi ya. Kita di sini kita gangguin buff Karina. Karina ternyata udah sekarat. Sayangnya kita nggak punya ulti atau Flameshot guys. Padahal enak banget tuh tadi Karina dimakan. Sekarang kita gangguin. Oke, langsung saja dia ulti. Kita ulti balik guys. Apakah itu? Ah, aduh. Harusnya kita menang guys. Tapi di sini masih ada nenek. Oke, ternyata ya. Pipil kita di sampah guys. Tapi nggak apa-apa guys. Kita di sini clear minion-minion dulu guys. Santai dulu, santai dulu. Di sini kita santai-santai dulu. Nah di sini kalau udah kayak gini, gue kadang suka bingung guys. Ultinya kemana? Tuh kan. Jadi mencari mereka kanan-kiri antara ngincar Cecil atau Karina. Karena dulunya itu penting. Cecil itu kalau di-delete itu stacknya sakit banget guys. Oke, meme ulti. Kita siapin Flameshot kita. Oke, dapat langsung guys. Ternyata guys. Mudah-mudahan nggak marah nih meme-nya guys. Kalau lawan edit, meme agak sedikit keras gitu guys ya. Kita agak jauh dulu. Soalnya kita nggak punya pasif. Dia berani-berani aja kalau lawan kita. Tuh kan. Aduh, maco. Sayangnya Karina-nya nggak bantuin. Ini enak banget sekarang di Flameshot. Cuman sayangnya CD. Oke, kita langsung santai-santai dulu. Clear-clear dulu. Oh, ternyata di sini ada popol. Popol, popol. Iya, hampir aja gue guys. Di grassroot sama popol guys. Kita ambil meme-meme peri ini dulu guys. Kayaknya mereka ini tidak suka meme-meme peri. Padahal ini lumayan. Tambah-nambah speed-speed sama mana ini. Enaknya ulti langsung guys. Langsung di Flameshot. Ternyata di KS aja sama Leslie. Kayaknya dia dendam guys. Gara-gara kill ke Leslie yang tadi kita KS juga guys. Jadi ini pas sekarang kita langsung aja jalan ke arah atas. Ternyata di sini ada musuh guys. Kita langsung ulti saja. Kita dapat-dapat kill guys. Ternyata guys langsung saja mega kill. Nana masih matinya 0 guys. Oke, langsung aja ulti lagi. Di sini ada cecil-cecil. Enaknya di Flameshot. 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 Ternyata nggak kena guys. Kita langsung aja ambil bug-nya. Bug merah. Tapi ya buat meme-meme aja lah. Tidak takutnya dia marah guys. Di sini kita akan ngelock popol guys. Popol nih. Popol enak nih. Ulti langsung. Ah ternyata gue digigit guys. Langsung aja popol di sana. Kita ulti. Apakah mati? Ternyata mati oleh Nana guys. Nana sekarat. Nggak ada pasit. Tapi masih bisa nge-kill. Nana. Oke. Di situ Marsha. Marsha nyangkut. Kena Molina. Aduh. Tapi gue nggak punya apa-apa guys. Di sini ada Karina. Sekarang Karina mencoba untuk berlari dari kejaran Leslie. Tapi ada Flameshot. Nana. Apakah kena guys? Kena. Ternyata Godlike guys. Oke kita langsung aja. Santai-santai dulu. Santai-santai dulu. Mencitar ini sebenarnya kayak nggak guna gitu guys. Dari tadi gue nggak ngeliat perannya dia. Itu apa? Teman-teman kita ini pengen Lord. Kita harus jaga-jaga dulu. Clear area. Clear area. Santai-santai dulu. Kita langsung cicil-cicil dikit Lord. Tapi harus fokus dulu mana. Oke. Langsung dapet saja oleh Nana Lordnya. Jalan-jalan dulu santai-santai. Kita pop biru guys. Ternyata di situ ada edit guys. Kita kasih Leslie aja lah. Tapi di sini Nana sebenarnya masih butuh juga guys. Sedikit-sedikit. Apakah tidak dapat kita Leslie. Jago sekali guys. Kita langsung jalan-jalan dulu. Santai-santai dulu guys. Langsung aja di sini. Ada Karina yang lagi ngebuff guys. Kita ulti saja langsung guys. Ambil buffnya guys. Oh ternyata Karina yang keambil guys. Bukan buffnya. Sorry sekali. Aduh disampah lagi sama Min Sitar. Oke kita langsung saja terobos. Duretnya. Duretnya Nana mulai masuk. Ternyata di sini ada Marsha. Kita langsung tuh fokus turet. Fokus turet. Tidak bisa guys. Langsung saja. Sponsor. Eh sponsor. Clamshot. Aduh tidak dapat guys. Jadi kita santai-santai dulu. Santai-santai dulu. Nicleer Minon. Minon kita juga belum datang. Lampat sekali nih guys. Oke kita langsung maju lagi. Maju lagi. Kita coba. Kita ulti langsung. Apakah akan mati. Popol ternyata mati guys. Langsung saja guys. Di skill 1 lagi guys. Aduh sekarat Nana guys. Maju maju maju. Skill 1. Skill 2. Oke. Mati mati. Ace Marsha guys. Tidak kena. Dikit lagi. Aduh aduh sakit sakit sakit. Edit edit. Edit apakah edit akan mati. Kena Molina. Molina skill 1. Mati guys. Nana masih hidup guys. Kill 10 mati 0. Balik lagi kita cengin dulu guys. Kita cengin. Apakah Marsha akan mati. Ah ternyata Marsha menjauh guys. Padahal bisa Marsha mati. Ini harusnya. Gue masih ada ulti. Tapi kalau dikejar ya. Wassalam guys. Kita balik dulu lah guys. Jangan ke gabah. Santai dulu. Santai. Oke Nana sudah sehat kembali. Ternyata disini. Ternyata disini mid. Sudah banyak orang guys. Ini teman-teman. Kita mau ngelor dulu. Kita jagain dulu. Jagain. Tapi disini ada yang hilang guys. Musuhnya guys. Kita harus tetap fokus juga sama. Nah kan minionnya sudah sampai sini. Jangan lupa. Split push itu sakit hati guys. Kita cek-cek dulu. Apakah ada orang di push-push ini. Tuh kan. Ternyata ada popol guys. Nah itu tuh popol tuh. Bahaya sebenarnya guys. Split pushnya cepat juga. Nah mati langsung guys. Langsung flameshot. Tidak ada yang kena ternyata guys. Santai-santai dulu. Santai-santai dulu. Kita lihat lagi. Fokus. 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 Dimana map. Ada yang hilang. Ada yang hilang. Ada yang hilang. Marsha ternyata guys. Kita langsung turun. Marsha disusul dengan siapa. Ternyata ada popol. Nah gak jadi guys. Cuman Nana sama Hanjo. Kayaknya yang peduli sama map guys. Ini min sitar ini apa guys. Aduh ini ada gak orangnya. Oh gak ada. Kita harus cek-cek bus dulu guys. Kita harus peka nih. Minion ini bahaya. Yang kecil-kecil gini. Dilihat. 17 menit itu sangat bahaya guys. Sekali. Marsha tuh di ujung tuh ngapain tuh. Dia mencoba split-split push gitu guys. Kita harus berhati-hati. Santai-santai dulu. Ayo-ayo kita maju. Maju langsung ulti Nana. Ulti aduh. Disampain lagi dapet. Akhirnya dapet. Aduh. Tapi oke dapet legendary guys. Langsung aja split push. Turet-turet. Langsung menang. Menang guys. Ternyata bermain bersama publik ini. Ending yang sangat membadakan. Simpulan dari gameplay ini adalah. Kalian harus menjaga jarak. Kami menggunakan Nana. Usahakan tidak mati. Sampai pertandingan selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe. Like and share. Akhir kata dari saya. Tinggalkan segala sesuatu untuk seseorang. Tapi jangan tinggalkan seseorang untuk segala sesuatu. Terima kasih. Bye. Sub indo by broth3rmax